Ambruknya plafon Masjid Agung Al-Ihtihad Pasca di Terpah Hujan mendapat perhatian serius dari kalangan anggota DPRD Kabupaten Tebo. Karena Masjid Megah yang dibangun dengan anggaran puluhan miliar rupiah ini sudah rusak sebelum diresmikan. DPRD Tebo berencana akan memanggil Dinas Pekerjaan Umum untuk diminta klarifikasi. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tebo, Samsur Rijal, mengatakan pihaknya akan mendesak rekanan untuk segera memperbaiki plafon Masjid Yang Ambrut, karena saat ini bangunan masih dalam pemeliharaan. Dirinya mendesak perbaikan telah rampung dilakukan sebelum serah terima pada bulan Juni mendatang. Sam Surijal mengatakan anggaran pembangunan Masjid Al-Ihtihad ini menghabiskan dana sebesar 60 miliar rupiah. Sekretaris Masjid Agung Al-Ihtihad Tebo, Isa mengatakan pengurus masjid akan memeriksa bangunan masjid lainnya selain plafon yang ambrut, karena pengurus tidak menginginkan setelah serah terima ditemukan bangunan yang rusak. Kita minta nanti, jangan itu pun nanti kita kan semua yang berkenaan dengan itu supaya tidak ada ini lagi tidak ada bocor lagi, kita minta diperiksa semua. Arief Rizal, Jambi TV